Hai Sobat, kembali lagi dengan channel Pichok HD Di bulan ini pastinya banyak sekali berbagai macam konsep tema game Yang masih tergulung cukup baru Dengan membawa konsep permainan Dan juga berdagang fitur yang pastinya cukup turistik Nah dan begitu Dalam kesempatan video kali ini Pichok HD yang merekomendasikan Game Android yang masih tergulung cukup baru Dan juga memiliki fitur offline Yang menjadi salah satu konsep kelebihannya Karena Pichok HD akan membahas berbagai macam tema game Yang menarik dan juga seru di setiap pinggungnya Wali karenanya Untuk kalian yang belum menjadi bagian kami Klik dulu tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar selalu mendapatkan informasi update seputar game dari kami Dan berikut tema game Android Offline terbaru 2020 versi Pichok HD Drakurside Drakurside List game yang pertama dalam video kali ini Merupakan salah satu konsep tipe permainan Yang mengusung tema asin bergaya RPG Nah di game ini mengambil konsep di abad pertengahan Yang dimana para pemain yang memberikan tugas Untuk bisa menempaskan berbagai macam kejahatan Dan beragam pertarungan terbelan cukup jamik Musuh yang akan kalian hadapi Terjadi dari berbagai macam aliansi Seperti pasukan inti Pasukan penjaga Dan juga para monster Dan kemampuan yang cukup tangguh untuk bisa kalian lawan Para pemain sendiri juga akan dibekali Dalam berbagai macam pilihan senjata Dan juga ada beragam item Yang sangat berguna sekali ketika sudah dalam zona pertarungan Gens and Express 2 List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe pemainan Yang mengusung petualangan dan tema ala bergaya cowboy Nah di game ini para pemain sendiri akan melanjutkan seri perdananya Dimana para pemain akan menjelajah berbagai macam wilayah Yang terkesan cukup baru Sekaligus bisa mencari berbagai macam jahat Yang harus kalian tangkap ataupun kalian bunuh Sama seperti di game perdananya Di game ini para pemain juga bisa menaiki berbagai macam kuda Dan juga menjelajah beragam tempat Seperti pegunungan, kawasan hutan, pinggiran sungai Dan juga kota dan kosa wilayah yang terkesan cukup luas Selain menangkap para pemain jahat Di game ini juga memiliki beragam fitur yang terkesan cukup menarik Seperti melakukan balapan kuda Menyari berbagai macam barang Merawat hewan ternak Dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan di game ini Hunter Craft Hunter Craft merupakan salah satu konsep tipe pemainan Yang mengusung tema survival dan visual basic bergaya mini craft Nah di game ini para pemain akan memberikan berbagai macam tugas Seperti bertahan hidup sekaligus memburu berbagai macam monster Dan juga para muhutan dan konsep pemoponen yang cukup beragam Selama melakukan as pemburuan Para pemain sendiri juga akan berkali dengan berbagai macam milan tipe senjata Dan memiliki damage yang cukup beragam Selain itu, di game ini juga memiliki berbagai macam mode permainan Yang mengusung berbeda konsep dengan dibatukan penjajah grafis Yang terbilang cukup dinamis untuk sekelas game berkonsep mobile Deadly Line List game berikutnya merupakan salah satu konsep tipe pemainan Yang mengusung tema pop run bersama kawan para zombie Dan mengambil konsep visual bergaya fps Nah dan begitu, para pemain sendiri akan ditugaskan Untuk bisa melawan berbagai macam aneh siapa zombie Dan memiliki konsep pertahanan juga penyerangan Yang terkesan cukup fleksibel Di game ini, para pemain juga akan berkali dengan berbagai macam milan senjata Yang bisa akan upgrade Dan juga berbagai milan item Yang bisa kalian temukan di beberapa spot lokasi Selain itu, di game ini juga mengusung berbagai macam kawasan dan konsep area peta baru Dan dibatukan penjajah grafis yang cukup colorful Gamslinger Dan segi menutup dalam video kali ini Merupakan salah satu konsep tipe pemainan Yang mengusung konsep shooter bergaya koboi Nah di game ini, para pemain memberikan tugas Untuk bisa memenangkan berbagai macam duel pertemuran Dan konsep gaya visual yang terbilang cukup menarik Di game ini juga memiliki berbagai macam varian tempat senjata Yang bisa kalian miliki Dan juga ada beragam rotmisi Yang memiliki gaya pertemuran yang cukup beragam Selain itu, para pemain juga bisa mengikuti beragam pelayan turnamen Dan memiliki konsep wilayah yang cukup beragam Dan itulah game Android Offline Terbaru versi kami Yang sudah kami rekomendasikan untuk komenkan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga rekomendasikan dari kami bisa memanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Viewers yang berpecohkan di simple game Simple Enjoy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax